Halo, selamat datang di channel saya, Factor Bihan, nama saya Ateb dari Bandung, Indonesia kali ini saya akan berbagi tutorial-tutorial pecah warna di Adobe Illustrator untuk Sablon disini saya sudah menyiapkan satu desain, satu warna, desainnya sudah dalam bentuk vektor langkah pertama yang kita lakukan adalah ubah satuannya menjadi 100 cm disini saya memakai satuan cm aktifkan gambarnya, kita ubah ukurannya ke 12 inch wide kita sudah ubah ukurannya, kita copy disini saya sudah menyiapkan artwork dengan ukuran artwork 13 x 18 inch kita masuk ke layer, kita create new layer lalu kita paste disini agar posisinya ke tengah artwork kita ubah klik vertical allegiance center lalu horizontal center kita naikkan sedikit ke atas untuk jarak register kita kasih sekitar 0,5 inch hal berikutnya kita geser kita geser kita geser kita geser ke atas kita buka bukannya kita geser ke atas oke terus selanjutnya kita akan membuat under base karena ini akan dicetak di kaos warna hitam untuk warna tintanya warna kuning otomatis kita membutuhkan base ilustrasinya seperti ini nanti kita akan menggunakan bahan hitam kita pindahkan dulu ke bawah klik range center back kita ganti ke warna kuning nah jika kita mencetak desain ini di kaos warna hitam kita membutuhkan under base atau dasar putih nah untuk membuat dasar putih kita copykan dulu desain ini kita create new layer kita copy ctrl c lalu ctrl v kita pindahkan disini ke atas kita ubah desain yang pertama ini menjadi warna kuning kita ubah nama layernya iya yang bawah under base oke oke nah disini kita akan jadikan under base dan yang yellow ini untuk warna langkah pertama kita masuk ke layer kuning kita tambahkan kita tambahkan dengan cara klik propertize di menu upgrade pilih true kita tambahkan 0,75 point dengan elegan true elegan to center setelah setelah kita menambahkan true lalu kita pilih ke menu object lalu expand lalu klik ok nah kita telah berhasil membuat overlap dengan 0,75 warna lalu selanjutnya kita samakan warna outline ini dengan warna kuning dengan cara klik ayy driver kita klik disini nah ok kita sudah mendapatkan warna yang akan nanti disertai warna tintanya ini ini underbass ini warna atasnya kuning kaktifkan channel underbass nah disini terlihat ada jarak yaitu overlay dengan point 0,75 fungsinya ini agar bisa menutup menutup tinta putih yang di bawah oke disini kita sudah ini sudah selesai menyiapkan underbass terus tinta kuning yang buat di atas langkah selanjutnya kita akan memberi nama di setiap layarnya ini di layer underbass kita aktifkan pilih teks kita kasih nama 1 underbass kita klik agent log driver lalu kita kita masuk ke swatch lalu kita pilih new swatch teks kasih nama underbass ubah color type nya menjadi spot color lalu klik ok langkah selanjutnya di layer yellow atau bunyi sama kita masuk teks ke warna kedua yellow dengan cara yang sama kita klik air dropper lalu kita klik kuning atau yellow lalu pilih ke menu switch menu switch to yellow ini ubah color spot ini kita berhasil menyiapkan dua warna yang harus kita print yang pertama underbass yang kedua yellow kita cek di print ctrl V output disini sudah ada yellow dan underbass terima kasih untuk tutorial pecah warna di Adobe Illustrator jangan lupa like comment subscribe thank you terima 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 terima